Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 6 Keturunan Lewi Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar ayah Pinehas. Pinehas ayah Abiswa. Abiswa ayah Buki. Buki ayah Uzi. Uzi ayah Zerahya. Zerahya ayah Merayot. Merayot ayah Amarya. Amarya ayah Ahitub. Ahitub ayah Zadok. Zadok ayah Ahimaas. Ahimaas ayah Azaria. Azaria ayah Yohanan. Yohanan ayah Azaria. Ialah yang bertugas sebagai imam di dalam baik Tuhan yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem. Azaria ayah Amaryah. Amaryah ayah Ahitub. Ahitub ayah Zadok. Zadok ayah Salun. Salun ayah Hilkiah. Hilkiah ayah Azaria. Azaria ayah Seraya. Seraya ayah Ayah Yohzadok. Yohzadok telah dipaksa meninggalkan negerinya ketika Tuhan memakai Nebukadnezar untuk membawa orang Yehuda dan Yerusalem pergi selaku tawanan. Keturunan Lewi yang lain Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Gerson adalah Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah daftar nama suku Lewi. Mereka didaftarkan menurut nama ayah mereka terlebih dahulu. Inilah keturunan Gerson. Libni, anaknya. Libni, ayah Yahad. Yahad, ayah Zima. Zima, ayah Yoah. Yoah, ayah Idu. Idu, ayah Zerah. Zerah, ayah Yatraib. Inilah keturunan Kehat. Aminadab. Aminadab, ayah Korah. Korah, ayah Asir. Asir, ayah Elkana. Elkana, ayah Ebiasaf. Ebiasaf, ayah Asir. Asir, ayah Tahad. Tahad, ayah Uriel. Uriel, ayah Uzia. Dan Uziah, ayah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimod. Ahimod, ayah Elkana. Elkana, ayah Zofai. Dan Zofai, ayah Nahad. Nahad, ayah Eliab. Eliab, ayah Yeroham. Yeroham, ayah Elkana. Dan Elkana, ayah Samuel. Anak-anak Samuel ialah Yoel. Anak yang tertua dan Abiyah yang kedua. Inilah keturunan Merari. Mahli, mahli ayah Libni. Libni, ayah Simei. Dan Simei, ayah Uza. Uza, ayah Simei. Simei, ayah Hagia. Dan Hagia, ayah Asaya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Berikut ini ialah para petugas yang ditunjuk oleh Daud untuk menyanyi di rumah Tuhan sesudah kotak perjanjian ditempatkan di sana. Mereka menyanyi dalam kemah suci, yang juga disebut kemah pertemuan, sampai Salomo membangun baik Tuhan di Yerusalem. Mereka melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka. Inilah nama mereka beserta anak-anaknya yang bertugas dalam pelayanan nyanyian. Dari keturunan Kehat, ialah penyanyi Heman. Heman anak Yoel. Yoel anak Samuel. Samuel ialah anak Elkana. Elkana anak Yeroham. Yeroham anak Eliel. Eliel anak To'ah. To'ah anak Zuf. Zuf anak Elkana. Elkana anak Mahat. Mahat anak Amasai. Amasai ialah anak Elkana. Elkana anak Yoel. Yoel anak Azaria. Azaria anak Zephania. Zephania ialah anak Tahad. Tahad anak Asir. Asir anak Ebiasaf. Ebiasaf anak Korah. Korah ialah anak Yizhar. Yizhar anak Kehat. Kehat anak Lewi. Lewi anak Israel. Sanak saudara Heman berdiri di sebelah kanannya. Yaitu Asaf. Asaf ialah anak Barekhya. Barekhya anak Simea. Simea anak Mikael. Mikael anak Baasea. Baasea anak Malkia. Malkia anak Etni. Etni anak Zerah. Zerah anak Adaya. Adaya anak Etai. Etai anak Zima. Zima anak Simei. Simei anak Yahat. Yahat anak Gerson. Gerson anak Lewi. Dan dari keturunan Merari yang berdiri sebelah kiri ialah Etan. Anak Kisi. Kisi anak Abdi. Abdi anak Maluk. Maluk anak Hasabiah. Hasabiah anak Amaziah. Amaziah anak Hilkiah. Hilkiah anak Amaziah. Amaziah anak Bani. Bani anak Semer. Semer anak Mahli. Mahli anak Musi. Musi anak Merari. Merari anak Lewi. Saudara-saudara sesama suku Lewi yang lain bertugas melayani pekerjaan dalam kemah suci. Kemah suci itulah rumah Allah. Hanya keturunan Harun yang diizinkan membakar kemenyan di atas misbah kurban bakaran dan di atas misbah kemenyan. Keturunan Harun melakukan semua pekerjaan di tempat Maha Kudus dalam rumah Allah. Serta melakukan penebusan dosa bagi Israel sesuai dengan perintah Musa. Hamba Allah itu. Keturunan Harun. Inilah anak-anak Harun. Eleazar anaknya. Eleazar ayah Pinehas. Pinehas ayah Abisu'a. Abisu'a ayah Buki. Buki ayah Uzi. Uzi ayah Zerahya. Zerahya ayah Merayot. Merayot ayah Amarya. Amarya ayah Ahitub. Ahitub ayah Zadok. Zadok ayah Ahimaas. Tempat tinggal keluarga Lewi. Inilah tempat tinggal keturunan Lewi. Mereka tinggal di perkemahan mereka, di negeri yang telah diberikan kepada mereka. Keluarga Kehat menerima bagian yang pertama dari negeri yang telah diberikan kepada orang Lewi. Kepada mereka diberikan kota Hebron dan daerah sekitarnya. Tempat itu terdapat di daerah Yehuda. Tetapi, ladang-ladang yang terletak jauh dari kota dan desa-desa Hebron diserahkan kepada Kaleb, anak Yefune. Bagi keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan, dan Lipna. Begitu juga kota Yetir, Estemo'a, Hilen, Debir, Asan, Yutah, Betsemes. Mereka menerima semua kota itu beserta ladang sekelilingnya. Dari suku Benyamin diberikan kepada mereka kota Gibeon, Geba, Elemet, dan Anatot, termasuk ladang yang ada di sekelilingnya. Jadi, seluruh kota mereka berjumlah 13. Keturunan Kehat yang lainnya memperoleh 10 kota dari suku Manasya yang setengah itu. Dan kepada keturunan Gerson diberikan 13 kota dari suku Isakhar, Asher, Naftali, dan bagian Manasya yang tinggal di Basan. Mereka memperolehnya melalui undi. Kepada keturunan Merari diberikan 12 kota dari suku Ruben, Gad, dan Zebulon. Jadi, orang Israel menyerahkan kota-kota serta ladangnya kepada orang Lewi. Semua kota itu berasal dari suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Mereka menentukan keluarga Lewi yang akan menerima kota melalui undi. Suku Efraim memberikan beberapa kota kepada beberapa keluarga Kehat. Kota-kota itu telah dipilih melalui undi. Di tanah pebukitan Efraim, mereka menerima kota Sihem, kota perlindungan, Gezer, Yokmeam, Bedhoron, Ayalon, dan Gadrimon, termasuk ladangnya. Dan dari suku Manasya yang setengah itu, orang Israel memberikan kota Aner dan Bileam beserta ladangnya kepada keluarga Kohat. Keluarga Lewi lainnya mendapat rumah. Keluarga Gerson menerima dari suku Manasya yang setengah itu, kota Golan di Basan, dan Ashtarot, beserta ladang sekitarnya. Keluarga Gerson juga menerima kota Kadesh, Daberat, Ramot, dan Anem beserta ladang sekitarnya dari suku Isahar. Keluarga Gerson juga menerima kota Masal, Abdon. Huko, dan Reho, termasuk ladang sekelilingnya dari suku Asher. Keluarga Gerson juga menerima kota Kadesh di Galilea, Hamon, dan Kiryataim, termasuk ladang sekitarnya dari suku Naftali. Kepada sisa keluarga Merari dari suku Zebulon, diberikan kota Yopneam, Nahalal, Rimono, dan Tabor, termasuk ladang-ladangnya. Keluarga Merari juga menerima kota Bezer di Padanggurun, Yahas, Kedemot, dan Mefaat dari keluarga suku Ruben. Suku Ruben tinggal di seberang sebelah timur Sungai Yordan, di bagian timur kota Yereho. Keluarga Merari juga menerima ladang sekitar kota-kotanya. Dan keluarga Merari menerima kota Ramot di Gilead, Mahanaim, Heshbon, dan Yazer beserta ladangnya dari suku Gad. Keluarga Merari Terima kasih.